Intro Dalam kurun waktu 3 pekan terakhir, periode tanggal 1 hingga 20 Januari 2021, Polres Labuan Batu beserta polsek sejejaran di 3 kabupaten Labuan Batu, Labusel dan Labura, Sumatera Utara, berhasil meringkus sedikitnya 48 tersangka kriminal yang kerap meresahkan masyarakat. Tidak sedikit dari para tersangka dihadiahi timah panas oleh petugas karena melakukan perlawanan saat hendak diringkus. AKBP Denny Kurniawan selaku Kapolres Labuan Batu menjelaskan, 48 orang tersangka tersebut merupakan para pelaku di 31 kasus yang berhasil diungkap pihaknya. Yang terdiri dari curas 4 kasus dengan 6 tersangka, curas 14 kasus 23 tersangka, curan mor 4 kasus 8 tersangka, dan perjudian 9 kasus dengan 11 tersangka. Total kerugian yang dialami para korban akibat aksi kriminalitas ini mencapai hingga Rp584 juta. Untuk mempertanggungjawabkan aksi kriminalitasnya, para pelaku dengan pasal 303 dan 363 serta 365 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun kurungan penjara. Selama kurun waktu 20 hari, untuk kasus 3C curas, curan, dan curan mor 4 dan perjudian, ada kita tangani sebanyak 31 kasus. Dari 31 kasus ini, ada sebanyak 48 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. 31 kasus yang tersebar di 3 kabupaten, kabupaten Labuan Batu Parah, Labuan Batu, dan Labuan Batu Selatan. Dengan perincian, penjurian dengan kekerasan 4 kasus, tersangkannya 6 orang. Penjurian dengan pemberatan 14 kasus, tersangkannya 23 orang. Penjurian kendaraan bermotor, tersangkannya 4 kasus. 4 kasus dengan tersangka 8 orang. Penjurian 9 kasus dengan tersangka 11 orang. Dari 31 kasus ini, para korban menerima kegugian total senilai 584.693.000. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Terima kasih telah menonton!